Intro Pecinta Volkswagen atau secara fisik VW Kombi Pasti akan semeringah melihat video ini Karena mobil listrik ini sudah masuk ke Indonesia Dan mobil listrik ini pakai desain yang retro Serta ikonik terinspirasi dari VW Kombi Yes, teman-teman, ini dia VW ID Bus Nah, teman-teman, VW ID Bus ini memang barang baru di Indonesia Tapi sayang, masuknya bukan dari Volkswagen Indonesia Karena mereka sekarang hanya fokus jualan Tiguan dan juga T-Cross Entah kenapa mereka tidak masukkan CID Series ini Mobil ini masuk lewat importer umum Yang saat ini kami review adalah miliknya glamour auto boutique Dan kalian bisa dapetin di showroom mereka ini Banyak banget pilihannya Dan secara spesifik, mobil ini dijual dengan harga Rp 2,3 miliar kurang lebih, teman-teman Dan menurut kami ini adalah harga yang pantas Mengingat, mobil ini sangat-sangat legendaris, ikonik Dan yang ini canggih banget nih Intro Nah, kayak yang tadi kami bilang di awal Mobil ini tuh desainnya tersimilasi dari VW Kombi, teman-teman Gak heran, kalau mobil ini terlihat ikonik banget secara garis desainnya Dan kalau di depan sini, yang paling ikonik adalah ini nih Logo VW-nya gede banget Dan ini lucu banget ya, dikasih warna two-tone Yang warnanya sih imut-imut banget nih Secara tampilan, jelas VW ID Bus ini menarik sekali Belum lagi, karena dimensi yang besar dengan wheelbase hampir 3 meter Pastinya mobil ini jadi pusat perhatian di jalanan Detail desainnya juga memukau Ada horizontal LED DRL yang dijepit lampu utama IQ Light Lalu peleknya pakai ring 21 dengan model yang two-tone Dan dari belakang, lagi-lagi logo VW yang besar memang menarik perhatian Gak hanya dari eksterior ya, teman-teman Internanya pun punya tampilan yang memukau sekali Dikasih warna yang sama kayak tone luarnya gitu ya Ijo dan ada putihnya Dan di dalam sini, tentu dengan mobil yang wheelbase sepanjang ini Lega, tapi sayang, di versi yang ini, di versi yang non-long wheelbase Ini hanya untuk 5 penumpang, teman-teman Padahal ini kayaknya masih ruang yang cukup lega untuk dapet 3 baris ya Jadi supaya 7-seater But anyway, di tengah sini lihat lega banget Ruang kaki lega, ruang kepala lega Fasilitasnya banyak, ada tray di sini Tapi sayang, lagi-lagi sayang ya Gak ada padu-rubik roof di atas Bahkan gak ada AC, teman-teman Di pilar B-nya gak ada Di tengah sini gak ada Dan ini nih Mekanisme penutupan bembungkan pintunya masih manual Belum pake sliding door yang elektrik Dan jendela ini nih Fix, teman-teman Gak bisa dibuat tutup Kalau untuk akomodasi Jelas VWI di bus ini gak usah dragukan lagi Nih lihat bagasinya Bisa nampung lebih dari 1000 liter Tepatnya 1121 liter Yang artinya Dua kali lipat dari luas bagasi medium SUV pada umumnya Oh iya, lalu Ini mobil yang kita review sekarang Agak beda dengan yang dijual di pasar Eropa Karena gak ada tabletopnya Alias bagasinya terasa flat aja Sehingga walaupun jok baris kedua dilipat Bagasinya Gak rata lantai Nah, duduk di Kokpit nih ya teman-teman Di kursi pilot ini Adalah yang paling saya suka Saya suka banget sebenernya duduk di mobil yang Boxi gini karakternya nih Karena Ya definitely Visibilitasnya sangat baik Joknya pun diplot tinggi Dan Kita tuh bener-bener commanding nih Kalau SUV commanding Tapi dia ada bone yang panjang Kalau ini kan Depannya landai Jadi Ya kayak Total control gitu ya Terus mobil ini Yang bikin menyenangkan lagi teman-teman Duduk di balik kokpit ini adalah Karena suasana Kokpitnya Suasana dashboardnya Itu serba modern Ya Setidaknya gak kayak Volkswagen Yang dijual di Indonesia gitu ya Tiguan atau Tigros itu Mungkin gak se-futuristis ini Ya karena ini ID series gitu ya Linting mobil istriknya Makanya Terlihat menyenangkan Di depan saya Setirnya kayak gini teman-teman Dikasih kulit putih Walaupun Semua Part-part kulit di mobil ini Itu gak ada yang Dari animal ya Garing dari binatang Jadi ini sintetis Nyaman Digenggamnya Terus juga terlihat Mewah gitu ya Dengan tombol-tombolnya Yang build quality-nya oke banget Terus Ya walaupun Kalau ini dibawa Harian Kayaknya Akan cepat kotor ya Di depan sini Sayang Isman Cluster-nya Kelihatan kecil banget Dan kontras gitu ya Dengan setirnya yang besar Kayak gini Informasi cukup banyak disini Dan kalau kurang Ada head unit disini yang besar Ini juga banyak banget Informasi disini Dan pengaturan mobil Semua bisa diatur disini juga Menyenangkan sekali Terus juga teman-teman Disini tuh Yang paling menyenangkan adalah Nih Ada banyak sound effect Ada banyak Tadi bisa dilihat ya Di depan situ Ada Ambient light Yang bisa muncul Dan itu bikin Suasana kabinnya Menyenangkan Dan juga Mobil ini tuh Ada banyak Hidden game Atau easter egg-nya Ada banyak Kayak Desain-desain pola Atau Silhouette Dari ID bus Yang dipasang Di mobil-mobil ini Di bagian-bagian mobilnya Disini ada Smiley face gitu ya Dan mobil ini Punya banyak tempat penyimpanan Teman-teman Karena dia Mobil yang Boxy gitu ya Dan ada versi kargonya Jadi bisa buat Bawa banyak barang Dan di tengah sini Dikasih yang namanya Bus box nih Jadi Ada banyak tempat penyimpanan Disini Ini dikasih Es tray Atau Tempat buat Apa namanya Asbak Terus juga disini Di belakangnya ada Laci penyimpanan Di depan juga Banyak laci-lacian Dan kalau kalian Gak suka dengan konsol ini Tinggal ditarik aja Diangkat Maka ini bisa dilepas nih Oke Jadi ya Mobil ini Selain lucu Gitu ya Secara desain Fungsional Dan juga banyak Easter egg-nya nih Jadi menyenangkan Ada di dalam ID Bus Sayang sekali teman-teman Belum ada unit Tes Untuk media Di VW ID Bus ini Jadi kita belum bisa Ngetes secara Lebih komprehensif ya Tapi setidaknya Mobil ini tuh Punya spek Yang cukup oke lah Untuk sebuah mobil Listrik Dipakai harian Apalagi kalau untuk keluarga ya Mobil ini Dibekali dengan Baterai berkapasitas 77 kWh Yang jarak tempuhnya Lebih dari 400 km Teman-teman Dan untuk urusan motor listriknya Cukup bertenaga Dan yang paling penting Pengecasannya Tidak terlalu lama Volkswagen memasangkan Motor listrik Permanent magnet Sinkronus motor Ke roda belakangnya Alias Real wheel drive Motor listrik ini Bertenaga 150 kW Atau sekitar 201 hp Power dan torsi 310 Nm Mobil ini Menggendong Baterai 77 kWh Dan diklaim Bisa menempuh jarak Hingga 423 km Dalam Satu Pengisian penuh Untuk pengecasannya VWID bus ini Bisa di charge Dengan AC charger 11 kW Dan hanya Butuh 7,5 jam Untuk ngecharge Dari 0 Sampai 100% Alias Semaleman lah ya Tapi Kalau pakai Fast charging DC Ini ratenya Bisa sampai 170 kW Dan hanya Butuh 30 menit Untuk ngecharge Dari 5% Sampai 80% Nah dan Terus juga Teman-teman Volkswagen itu Mendesain mobil ini Dengan siluat yang Cukup Iconic ini Bukan hanya Karena Desain Tapi juga Karena Mobil ini Ramah Secara Aerodinamika Mobil ini Punya Drag Koefisensi Sekitar 0,285 CD Jadi Mobil ini Diklaim Ya ramah Aerodinamika Handlingnya Enak Dengan platform Khusus mobil listriknya Dan juga Mobil ini Lebih Efisien Terus juga Karena ini Mobil listrik Kekinian Mobil ini Dikasih Dengan Driver Assistance Sistem Yang lengkap Pastinya Kalau yang umum Sudah pasti Ada di Mobil ini Yang menariknya Mobil ini Punya Travel Assist Terus juga Ada Assist Line Changing Jadi kita bisa Nyalain Send Terus dia Tiba-tiba Belok Sendiri Kalau Udah Kondisinya Emang Mungkinkan Cakep ya Terus juga Mobil ini Punya Fitur Park Assist Plus Atau Fitur Yang Bantu Untuk Parkir Tapi Dia Punya Memorinya Jadi Dia Bisa Membaca Atau Menghafal Tempat Parkir Yang Kita Atur Jadi Kalau Balik Pulang Kantor Mau Kerumah Tinggal Disuruh Parkir Sendiri Tentu Kehadiran ID Bus Ke tanah Air Membuat Segmen Mobil Listrik Sampai Mobil Hobi Jadi Makin Ramai Lagi Mobil Ini Sukses Menghadirkan Memori Masa Kecil Dengan VW Kombi Tapi Juga Siap Menyebut Masa Depan Dengan Kecanggihannya VW ID Bus Jelas Menarik Untuk Dipinang Tapi Kalau Kalian Punya Anggarannya Jadi Gimana Menurut kalian Kira-kira Apakah VW ID Bus Layak Untuk Ditunggu Atau Menurut kalian Mending Nungguin Kalau Nanti Volkswagen Indonesia Sudah Masuk Resmi Tapi Lagi-lagi Kalau Kalian Pengen Beli Mobil Ini Bisa Langsung Ke Glamour Auto Butik Tepatnya Jakarta Selatan Pondok Indah Dan Bisa Langsung Lihat VW ID Bus Menurut Kami Mobil Ini Layak Buat Dipinang Kalau Sudah Punya Anggaran Ya Sebenarnya Menurut kami Gitu Menurut kalian Gimana Kira-kira Penampakan Apa Soal Mobil Listrik Ini Coba Kalian Sampaikan Di Kolom Komentar Di Video Kali Ini Dan Seperti Biasa Jangan lupa Untuk Baca Ulasan Lebih Lengkapnya Di Kanal Detik Oto Dan Juga Tonton Video Dari Kami Di Kanal 20 Detik Dan Juga Jangan lupa Untuk Subscribe Juga Sekian